Di update terbarunya, si Pixel sekarang mewajibkan para pemainnya memiliki minimal 600 reputasi untuk bisa melakukan withdraw token Pixel. Terus, gimana cara dapetin reputasi? Reputasi sendiri bisa didapatkan dari berbagai cara, ada quest, sosial, umur akun, atau membeli item-item seperti VIP dan lain. Paling gampang sih tinggal beli VIP ya. Otomatis dapet 1500 reputasi. Harga VIP-nya sendiri ini naik turun, tergantung harga Pixel di minggu itu. Waktu video ini direkam, harganya 47 pixels. Dapet durasi VIP 3 bulan, jadi sekitar 30 dolaran lah mereka bilangnya. Tapi kalau kamu nggak pengen spending sebanyak itu, kamu bisa pakai cara yang satu ini. Kamu bisa cek kalkulator reputasi di Tribely Games. Kelihatan tuh disini poin-poin apa aja yang bisa kamu selesaikan biar bisa mencapai poin reputasi tadi. Paling gampang, kamu bisa mulai dari sisi yang sosial. Lakukan koneksi akun Pixel kamu dengan sosial media yang tersedia disini. Berarti Discord, Twitter, email, dan nomor telepon. Kalau semua poin udah kamu kelarin, udah kamu penuhi, kamu harusnya udah bisa dapetin 305 reputasi. Separuh jalan lagi nih, menuju 600 tadi. Setelah itu, kamu bisa lanjut nyelesain quest-quest. Sebenernya di Tribely ini ada list quest-nya. Jadi ada Why Not Popberry Wine, Why Not Butter Wine, ada Jiho Shake Brick, Flower Powder, ada Fui Giri. Sampai 3 kali, 4 kali ya ini. Nah intinya list-listnya itu bisa kamu selesaikan. Tapi yang terbaru ini ada quest dari YGG soal guild yang bisa ngasih kamu instant 300 reputasi langsung. Jadi kita kesampingan dulu quest-quest yang tadi, kita kerjain yang ini dulu. Pertama, kamu perlu ke bangunan guild yang ada di sebelah kanan Tera Villa. Jadi jalan aja lurus ke kanan di jalan pelangi nih. Ada jalan setapak yang puffing-nya pelangi nih. Terus aja di lanjut ke kanan gitu. Jalan terus, nanti kamu bakal ketemu gerbang. Nah, gerbangnya ini bisa di klik nih. Klik, nanti kebuka itu gerbangnya. Lalu masuk ke atas, ke bangunannya. Setelah di dalam, kamu tinggal klik langsung NPC Player Wii 3. Ini yang bentuknya kayak zombie nih. Untuk ngambil misi yang pertama. Kalau udah dapet misinya, kamu tinggal keluar bangunan, turun tangga, lalu ke kiri, menuju taman yang paling kiri atas ini. Di pojok pokoknya. Lalu periksa dan klik-klik di rerumputannya. Sampai dapet item kaca pembesar. Kalau udah dapet, kamu tinggal kembali lagi aja ke NPC Player Wii 3 untuk lapor quest-nya. Selanjutnya kamu tinggal balik lagi ke Terafila. Terus ke bangunan kantor pos. Pakai item kaca pembesarnya ke jendela yang paling kanan atas. Nanti, kamu bakal dapet item Fingerprint. Terus balik lagi deh ke gedung guild. Kali ini kita ajak ngobrol si Luke yang ada di sebelah kanannya Wii 3 tadi. Untuk ngambil quest-nya. Karena item yang dibutuhkan udah kita dapetin, Fingerprint tadi. Langsung ajak ngobrol lagi si Luke. Jadi, ajak ngobrolnya dua kali ya. Nanti, kamu bakal dapetin kunci gedung Pixel Haki. Terus langsung aja balik ke Terafila. Langsung ke bangunan Pixel Haki. Tinggal jalan ke atas dikit. Nah, kuncinya kita pake di pintu lift yang warnanya ungu ini. Klik untuk buka. Lalu klik lagi untuk teleport. Setelah itu kamu bakal ke teleport ke suatu kayak dungeon gitu ini. Nah, ini ada dua kolam warnanya hijau. Jalan aja ke bawah menuju ke kolam yang sebelah kiri. Terus pake lagi kaca pembesarnya di kolamnya ini. Coba cek di gelembung-gelembungnya sini nih. Biar dapetin item yang terakhir. Nah, kalau udah dapet itemnya, balik lagi deh ke gedung guild tadi. Terus ajak ngobrol sama NPC yang di sebelah kiri. Yaitu si Gebi. CEO-nya YGG. Ambil quest-nya, lalu ajak ngobrol lagi untuk menyelesaikan quest-nya. Dan selamat! Kamu berhasil mendapatkan 300 reputasi dari seri quest ini. Nah, yang perlu diingat reputasinya ini gak langsung ke update gitu aja. Jadi, ada sedikit delay lah beberapa menit atau bahkan jam baru ke update di akun kamu. Kalaupun ternyata langkah di atas masih belum 600 ya. Mungkin ada diturunin atau ada pengurangan dari quest-quest yang di atas di kemudian hari gitu mungkin ya. Lanjut aja cicil-cicil quest yang ada di pixel lainnya. Yang ngasih reputasi. Seperti kayak yang ada di list tadi. Kayak ada quest wine yang dari Ghost. Ada Gehost Milkshake. Atau quest Flower Powder yang bisa ngasih reputasi tambahan tadi. Intinya sih, kalau masih kurang tinggal lanjut aja quest-quest yang lainnya. Karena ada baiknya kamu kejar semua quest yang bisa kamu selesaikan. Kalau mampu ya. Karena ke depannya, kamu harus siap-siap juga minimal reputasi untuk WD ini. Ada kemungkinan dinaikin lagi angkanya. Mungkin ke 700, 800, 1000, dan seterusnya. Intinya kayak gitu. Semoga bermanfaat dan happy joan.